Gimana mas? Oke ya teman-teman, ini kembali lagi meskipun ini agak sedikit kanmo ya mas, lerek-lerek pilek ya. Ini masnya juga lagi bengkel ya. Ini kita dapat servisan baterai litium ya ini. Ini kasusnya ini di-charge gak bisa kata masnya itu. Ini 72 volt ya, cuma ampernya belum tahu nanti kita bisa lihat persennya baterainya. 72 volt itu normalnya kalau tegangannya itu ya 72 ke atas. Cuma disini tadi saya ukur itu voltasenya tinggal 62. Ini kita ukur lagi ya. Kayaknya gini kelihatan ini. Ya kita perlihatkan voltasenya sekarang berberapa ya. Voltasenya cuma 62 ya. 62,5. Ini bisa jadi ini selnya ini ada yang putus, baterainya ada yang jebol. Ini soalnya kesalahan dalam perakitan ini. Ya kalau gak kesalahan dalam perakitan ini bebannya terlalu over. Misal ampernya cuma 40 amper. Dia buangannya ke controller itu bisa lebih bahkan bisa pakai 100-150 amper. Ini kabel plusnya ini. Ini kabel plusnya langsung masuk ke sel baterai. Ya bisa dilihat ini. Dan ini untuk mainnya ini langsung masuk ke baterai. Jadi buat apa BMS ini? Ini buat sistem pengecesan dual. Ini untuk jalur BMSnya ya ini. Ini untuk plusnya ini sama nyambung. Sama ke baterai ya ini. Ini yang satu output power, yang satu buat chargingnya. Yang ini mainnya ini. Main dari chest ini masuk ke charging. Ini yang BMSnya ini salome ya ini. Satu lubang rame-rame ini. Outputnya ini, C plusnya ini buat power sama chargingnya. Harusnya outputnya itu lewat sini. Jadi sewaktu-waktu ada overload atau beban berlebih. Atau terjadi konsleting. Dia itu maksudnya nggak ke sel. Maksudnya melalui BMS terlebih dahulu. Ini ya, ini jangan dikiru adegan seperti ini. Nggak apa-apa outputnya. Saran saya outputnya kalau mau lewat baterai langsung seperti ini. Tidak jadi masalah. Cuma kita harus perhitungkan. Arus yang dibuang dalam baterai itu berapa ampere. Semisal kekuatan baterainya, kapasitasnya itu 50 ampere. Nah, kita outputnya itu tidak boleh melebih 50 ampere. Ini kemarin saya lihat itu motornya udah pakai yang HS-Res yang 5000 watt ya ini. Otomatis dia buangannya controller pun juga arusnya besar. Ini untuk saran saya biar lebih aman tidak terjadi hal seperti ini. Itu outputnya, kabel negatifnya itu harusnya lebih ada baiknya itu melewati BMS. Kita buktikan sama-sama ya, apakah ada sel yang rusak atau tidak. Langsung kita cabut aja ini. Ini untuk kabel perselnya ini ya. Di sini ada tiga warna kabel ya ini. Ada putih, merah, sama hitam. Hitam ini adalah nggak usah kita buka baterainya. Kita udah tahu ini kutub negatif. Dan plusnya ini adalah kutub positif. Kita taruh multitester di sini ya. Kita taruh di sini aja, biar kelihatan. Biar kelihatan gimana ini. Nah, gini kelihatan ya ini. Kita hubungkan ini probe negatifnya langsung ke baterai main ya. Mainnya saya ambil dari sini, baterai langsung. Baterai B-main ya. Ini ke baterai. Dan yang ditambah ini ke charging. Kita hubungkan di sini ini. Kita jepit terlebih dahulu. Kita jepit pakai jepitan buaya. Kita ukur apakah ada outputnya. Sama plusnya di sini. Output plusnya ada. Apakah ada voltasi ini. Ada ya, 62 ya ini. Nanti kita ukur satu per satu. Saya gambil seperti biar enak. Lihatnya. Ini dari. Saya ukur dari satu per satu ya selnya ini. Ini yang kaki pertama. Sel pertama tertera ini ya. 2,9 volt ya ini. Masih oke sel pertama. Terus ini saya ukur lagi. Ini yang sel kedua ini. 5,9. Rata-rata per selnya tegangannya 3 volt ya ini. Soalnya keadaan habis baterainya. Terus sel sel selanjutnya ada. 8,9. Kita urutkan satu per satu ini. Ini ada 11,9. Rata-rata 3 volt ini. Ada 14,9. Hampir 15 ya. Ini ada 17,8. Ada 20,8. Ini ada 23,7. Ini ada 26,8. Ini ada 29,8. 32,7. 32,7 ya ini. Nah dia langsung turun 20,0 ya pas 19,8. Dia lama-lama turun. Nah ini disinilah. Kita tahu ini sel baterai putus ini. Nah kita ulangi lagi ya. Dari sini aja. Ini sel berapa ini ada 32,7. Ini harusnya kalau selnya normal. Ya 32,7. Kita naikkan lagi ada 35. Sekitar 35. Dan ternyata disini ada dropping tegangan. Tuh lihat. Dia lama-lama turun ya. Nah ini selnya sudah bisa kita ketahui. Ini rusak ya. Terus lanjut lagi. Nah disini harus sudah loncat 38,7. Tapi benar yang disini tadi harusnya 35, dia cuma ada turun terus dia. Soalnya selnya putus, baterainya ada yang jebol satu disini. Dia lama-lama turun sampai 0 volt disini. Kalau kita sabar menunggu. Nah disini sel sebelumnya aja udah 32,7. Harusnya disini 35. Nah dia 0, turun dia lama-lama 18, turun terus ya. Nah disini sudah loncat. 38,8. Kita lanjut sel. Sel seterusnya ini lanjutannya ini. Disini ada 41,7. Oke normal. 44 normal. 47 normal. 50 normal. 53 normal. 56 normal. 59 normal. 62 normal. Nah jebol lagi disini ternyata. Ini tadi sudah satu ya. Terus ini nggak ada tegangannya lagi. 2, 3 juga nggak ada. Kita ini habis 62 ini udah nggak ada tegangannya ini. Disini habis 53, 56. Sampai disini ada 62,6. Nah 62,6 seterusnya sampai 72 ini kosong tegangannya. Nah ini untuk proof hitamnya kita cabut dulu. Nah kita ukur satu selnya dulu. Satu sel per sel per sel ini. Kalau ada nggak 3 volt ya. Dari 62 sini ya. Dari 62 ke 65 ini harusnya. Disini sudah mati. Nggak ada tegangan sama sekali ya. Ini satu per satu saya atas ini. Terus naik lagi. Nah ternyata sama saja. Kita naik lagi. Ada 0,3. Berarti yang jebol 1, 2, 3, 4, tambah 1, 5. Sudah bisa dipastikan untuk menggantinya. Nanti kita akan bongkar semuanya. Kita rakit ulang. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Cuma karena BMS-nya harganya selisihnya nggak seberapa. Dia outputnya langsung dari sel. Ini ya mainnya langsung ke sel baterai. Plusnya langsung ke sel. Tidak melalui BMS. Baterainya jebol 5 ini. Selnya jebol 5. Ini kalau nggak salah 60 ampere ya ini. Sekitar 50-60 ampere. Nanti kita bisa repair ulang. Kita rakit. Untuk cara perakitannya, penyambungannya. Tunggu video selanjutnya. Dalam video kali ini saya menjelaskan bahwa akibat tidak output tidak melewati BMS seperti ini. Kita asal setting, tidak tahu kapasitas baterai berapa ampere. Misal 50, dia buang ke kontrolernya 100-200 ampere ya. Akibatnya seperti ini, sel baterainya jebol. Tidak tahu ini rakitannya siapa ya. Suruh repair saja ini. Nanti kita open semuanya. Kita rakit ulang. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.